Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021 dengan tema Pahlawanku Inspirasiku, dan juga Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-50 serta upacara bulanan di lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, pada Rabu tanggal 10 November 2021. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal yang diwakili Sekap N. Lingga Kusuma menjelaskan Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 silam. Peristiwa tersebut diperingati untuk mengenang kembali jasa pahlawan. Pahlawan Indonesia telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini tercapai karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi. Tanpa itu kita yakin kemerdekaan bangsa ini tidak akan tercapai dan selamanya rakyat Indonesia akan hidup di bawah penindasan penjajah. Para penjajah negeri bermaksud menguasai pemerintahan dan mengeruk kekayaan bangsa Indonesia. Penjajah bahkan melakukan berbagai cara seperti memaksa rakyat Indonesia bekerja lewat kerja rodi dan romusa. Hal lain yang perlu diteladani dalam peringatan hari pahlawan yaitu masyarakat Indonesia saat ini sebagai generasi muda harus tangguh seperti pahlawan perjuangan kemerdekaan yang tangguh untuk menggapai cita-cita bangsa. Para pahlawan tidak hanya mencucurkan keringat, tetapi juga dengan segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Semangat rela berkorban para pejuang kita yang begitu besar itu patut untuk diteladani juga. Hari pahlawan tidak hanya sekedar diingat dan diperingati secara seremonial saja pada setiap tanggal 10 November. Lebih dari itu bagaimana semua pihak dituntut untuk dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya atas apa yang telah dilakukan para pahlawan. Sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi semua pihak untuk meneruskan perjuangan hingga saat ini sesuai dengan tema Hari Pahlawan Tahun 2021 Pahlawanku Inspirasiku. Sementara itu, dalam peringatan ulang tahun korpri ke-50 sekap pesisir barat mengajak para ASN harus optimis menatap masa depan. Harus percaya diri menghadapi tantangan kompetisi global. Harus yakin menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Menjadi negara pemenang kuncinya adalah kita mau bersatu. Persatuan dan kesatuan adalah pengikat kita untuk menuju Indonesia maju. Upacara dihadiri Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Pesisir Barat dan Lampung Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Pemkap Pesisir Barat. Upacara peringatan hari Pahlawan, hari Purnah-Pulanan bulan November dan hari ulang tahun kar-pegawai Republik Indonesia ke-50. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!